Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Hari ini kita akan belajar Mengenal bentuk benda Hari ini kalian akan belajar bersama Pinot Bye bye Halo teman-teman Hari ini belajar bersama Pinot ya Yuk kita amati benda-benda yang ada di rumah kita Yuk kita mewarnai gambar yang ada di buku paket termatik Halaman 119 Ada beberapa gambar Kalian boleh memilih beberapa gambar Untuk diwarnai ya teman-teman ya Ingat warnai dengan mandiri Pilihlah warna sesuai keinginan kalian ya Nah benda-benda di rumah kita memiliki banyak bentuk Ada yang berbentuk bola Ada yang berbentuk tabung Ada yang berbentuk balok Ada juga yang berbentuk kubus Inilah gambar bentuk Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut Ini balok ya teman-teman Namanya Kalau ini tabung Sedangkan ini kubus Nah kalau ini bentuknya bola Yang pertama bentuk balok Seperti ini ya bentuk balok Perhatikan gambar di samping Gambar tersebut dinamakan bangun balok Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama Sisi tersebut adalah Sisi atas dan sisi bawah Sisi samping kiri dan kanan Serta sisi muka dan belakang Dan masing-masing saling berhadapan ya Berikutnya Anak-anak berilah tanda checklist Gambar yang berbentuk balok Nah disini ada berbagai macam Aneka bentuk benda Kalian cari Manakah yang berbentuk balok ya Kalian beri tanda checklist Sekarang perhatikan gambar berikut ini Ini adalah bentuk kubus Bangun di samping ini dinamakan kubus Kubus mempunyai enam sisi Yang bentuk dan ukuran sisinya sama Nah selanjutnya Kalian beri tanda juga ya Beri tanda checklist Gambar yang berbentuk kubus Di antara gambar-gambar ini Manakah yang berbentuk kubus Jika kalian sudah mengerti Kalian pasti bisa menunjukkannya Selanjutnya Yang ketiga Bentuk bola Taukah kamu bentuk di samping Ya benar Gambar di samping adalah Bentuk bola Disini ada berbagai macam bentuk Manakah yang berbentuk bola Kalian tandai ya Selanjutnya yang keempat Bentuk tabung Bangun di samping ini dinamakan tabung Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran Tutup dan alas ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya kalian juga beri tanda gambar yang berbentuk tabung Manakah benda yang berbentuk tabung Apakah nomor 1, 2, 3, atau 4 Gambar kalian tentukan ya Nah anak-anak Nah anak-anak Lihat Edo sedang mengumpulkan benda-benda di kelas Edo mengelompokkan sesuai dengan bentuknya Mari kita bantu Edo mengelompokkan benda-benda tersebut Lakukan bersama teman-teman dengan gembira ya Di sini ada berbagai macam bentuk Ada yang balok Ada yang kubus Ada yang berbentuk bola Ada juga yang berbentuk tabung Nanti kalian coba kelompokkan ya Sekarang Edo akan menggambar bentuk benda Edo mengatur jarak antara buku dengan mata Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan Yaitu kesehatan mata Ayo menggambar bersama Edo Tulislah nama bentuknya di bawah gambarmu ya Nah di sini sudah ada 3 buah kotak Kalian gambarkan bendanya Kemudian kalian tuliskan Nama bentuknya tepat di bawah gambar yang sudah kalian buat ya Kalian bisa gambar di buku pelatihan kalian Nah teman-teman Pinot akan memberikan tantangan Tantangan yang pertama ada di halaman 139 Yuk memasangkan Wah kalian hebat sekali Selanjutnya Pinot akan memberi tantangan kedua di halaman 140 Kira-kira kata yang tepat apa ya Kalian pasti bisa Tantangan selanjutnya ada di halaman 143 Nah kira-kira kalian melihat bentuk apa saja ya Yuk tulis di bawah ini Terima kasih ya teman-teman Kalian hari ini sudah jadi Anaklah satu yang hebat dan tertib Baik teman-teman Kita akhiri dulu ya temati kita hari ini Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.